Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa syukur lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sohbi wa mawalah amma ba'dah Yang terhormat dan yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Ahmad Mustafa Warga Sebagai mudir al-mahat Ma'at al-mahruziyah falahul munziyah Atau terkenar pesantran kolong langit Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur Diberikan kesehatan Bisa mengamalkan ilmunya Dan mudah-mudahan yang mengajar dan yang tiajar Mendapatkan rito dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang terhormat dan yang saya hormati seluruh jajaran kepengurusan Santran al-mahruziyah Juga seluruh para santri Jamaah yang ikut hadir Pada malam hari ini Mudah-mudahan kita semua Senantiasa diridu oleh Allah Dikumpulkan oleh Allah Melalui rito-nya baik di dunia maupun di akhirat Pertama-tama marilah kita panjatkan buji syukur Alhamdulillah Di suasana PPKM Yang terus berkepanjangan sampai yang muli kiamah Kita masih bisa menghadiri majelis ini Masih bisa nuntut ilmu bersama PPKM gak bisa diputus sebelum datangnya hari kiamat Karena bukan di akhirnya hanya berakhir Kalau berakhir bersambung lagi Kalau di akhirnya udah gak bersambung PPKM berakhir tanggal ini Sambung lagi Nikmat Allah yang besar ini Marilah kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan kita tetap semangat mencari ilmu Harapan kita bersama mudah-mudahan Kita senantiasa ditolong oleh Allah Dikirim, dikumpulkan oleh Allah Di dalam kelompoknya ulama 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 akhirat Ulama ulama yang ikhlas di dalam mengembangkan agama Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi Kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Yang senantiasa berpegang teguh terhadap agama Allah Dan mudah-mudahan kita senantiasa digampangkan oleh Allah Bisa bersalawat kepada cunyungan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang buahnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya Amin Allahumma amin Gak perlu berkepanjangan Karena PPKM tadi Jalannya ditutup-tutup Langsung hadiah fatihah Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi Wa tabi'i Wa mantabi'i Wa minta'bi'a Wa minta'bi'a Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakana budu'a Iyakana sanih dina Surat al-mustaqim Surat al-ladhina Alhamdulillahim Wa mardubi'a lihim Alhamdulillahim Amin Sumailah jami'i masaykhina Umasaykhina Masaykhina Wastadina 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 Sunilah jami'i Asatadina Aladina Alamuna Ilma Nafik Fisikorina Wakibarina Qodasawla Sirahum Wa nawara Dorikahum Wayukli Derajatihim Wa'adalainamin Barakatihim Wa'antir Alayna Hwasa Karamatin Bittareni Kudisa Allah Sirul Aziz Sa'ulillahi Alhamdul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakana Abudu'a Iyakana Selain Idina Surat al-mustaqim Surat al-ladhina Alhamdulillahim Wa'il ma'adubi'a Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Sumailah khotir Alhamdulillahirrahim Wasaykhina Ma'ulana Muhammadin Shalallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuhim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhim Wa'amdulillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhim Wa'amdulillahirrahmanirrahim Wa'amdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa'amdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa'amdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Ada pun Al-Fatihah 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 Ini langsung saya baca Sarahnya aja ya biar cepat Al-Fatihah Bahwasannya Yang terdinding Al-Fatihah 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 Tasil, maka bisa sampai Siapa engkau ilaih kepada Allah Jawabnya Amar Fafkhas Jawabnya Amar itu Firmudur itu satu boleh dibacar Dijazamkan, yang kedua Boleh dinasobkan Jawabul Amri Murman Hawat Uwasul wa arit liha dohim Tamani warju kadaka nafjut Kod kamula Itu talilnya Dikit-dikit apal Itu aja yang apal Itu banyak benar Jawab Amar Murwan ha Nahi murwan hawat Udoa Murwan hawat uwasul Saldo istiwam Wa arit irit Sampai seterusnya itulah Nanti kelamaan Watu sahid dan bisa musahadah siapa engkau Bahu akan Allah Bibasi rotika Dengan penglihatan hatimu Sumas tadalla Kemudian Mencari dalil siapa musonif Alanaf yil khijabi Atas Tiadanya khijab Anirrabi dari Allah Bikauli dengan ucapan musonif Rupanya Batal itu Ith lawu khijab Bahu se'un La satarahu Ma khijab Bahu Ith lawu khijab Bahu karena Jika Mendindingi Hu akan Allah Apa se'un sesuatu Jawabnya lau La satarahu Maka Niscaya Yang niscaya yang mana Lamnya itu Maka niscaya Menutupi Hu akan Allah Apa Ma sesuatu Hajaba Yang mendindingi Apa Ma hu akan Allah Wada fa'dan menangkal Siapa musonif Bidhalika dengan yang demikian itu Naf yil khijab Ma akan sesuatu Yutawahamu yang disalah sangka Apa ma Min adamis Tihalatil khijabi Dari tiadanya Mustahilnya khijab Fi khaki Fi khaki Fih khaki Fih khaki Bukan fi khaki Fih khaki Taknya dihilangkan Dikanti Titiknya aja dihilangkan Fi khaki Di dalam khaknya Allah ta'ala Namanya ngetik ya Ada salahnya aja Li'anal khijaba Karena sesungguhnya Kijab Itu inama Ya tahidhu Sesungguhnya Menjadikan Akan khijab Kijab Bukan khijab Kijab Kalau Kijab Maknanya Prisai Di pasukan Kijab Siapa Laudomau Beberapa Pembesar Atau orang-orang Yang agung Waru Usaudan Beberapa Pemimpin Fahuwa Maka bermula Kijab Itu Yun Bi U Naba An Ba Yun Bi U Berarti Nabi Itu Ambiya Itu Dari Naba Nabi Itu Orang Yang membawa Berita Yang Agung Yun Bi Yang Menceritakan Bahwa Maka bermula Kijab Yun Bi Menceritakan Apa Kijab Anirif Ati Dari Keluhuran Wayus Wayus Iru Dan Memberitah Kenapa Kijab Bil Adomati Dengan Keagungan Famin Famin Aina Maka Dari Manakah Jauh Naksu Jadatang Wakan Allah Panaksu Sifat Kurang Wahasilud Daf'i Bahwasanya Kesimpulannya Menolak Itu Anna Sesungguhnya Sa'an Sa'an Pemirsaan Titik tiga Sa'an Titik tiga Ada di bawah Bawahnya Itu titik tiga Sa'an Itulah Kauja Kauja Bawah Sekiranya Mendindingi Akan Allah Sesuatu Kama Sebagaimana Perkara Hua Yang Bermulama Itu Keadaannya Orang-orang Yang Agung Lasa Taruh Makan Menutupi Apa Hijab Hu'akan Saya Salah Lasa Taruh Makan Saya Menutupi Apa Hijab Hu'akan Allah Atau Saya Juga Boleh Bu'akan Allah Walau Kana Jika Ada Itulah Bagi Allah Khobar Kana Berupacar Majrur Boleh Jermajrur Dorof Itu Dimukodamkan Didahulukan Mengalahkan Isimnya Tapi Dalam Kederajatan Tetap Aja Isimnya Kana Itu Lebih Didahulukan Tapi Boleh Jermajrur Itu Mendahului Isimnya Kana Boleh Juga Mendahului Muktadaknya Kenapa Letaknya Di belakang Boleh Mendahului Kenapa Kenapa Tanyakan Sama Roma Kenapa Kenapa Karena Jermajrur Dan Dorof Itu Mempunyai Keistimewaan Jadi Santri Bisa Juga Duduk Di depan Ketiga Punya Keis Tapi Kalo Gak Punya Keistimewaan Ya Belakang Bagian Cuci Piring Belakang Ya Kalo Masih Nyisa Untung Gak Nyisa Beruntung Buntung Jadi Jangan Kecil Hati Asal Punya Keistimewaan Bisa Di depan Apa Keistimewaannya Keistimewaan Dorof Dan Jermajrur Itu Karena Menyimpan Makna Lafat Istakoro Dan Lafat Kainon Jadi Mimpan Maknanya VL Dan Sibih VL Jadi Yang Dijadikan Khabar Sebenarnya Jumlahnya Jumlahnya Bukan Jermajrurnya Jermajrur Taaloknya Karena Menyimpan Makna VL Dan Sibih VL Inilah Maka Jadi Istimewa Jadi Harus Biasa Biasa Aja Tapi Ternyata Punya Keistimewaan Jangan Puas Seumur Hidup Tukar Nyi Dipiring Aja Gemuk Gemuk Karena Bereng Harus Punya Keistimewaan Istimewaan Latak Takir Mantunaka Fa Innalikulisayin Maziyah Jangan Kamu Meremehkan Orang Yang Dibawah Mu Karena Setiap Segala Sesuatu Pasti Punya Keistimewaan Latak Takir Mantunaka Fa Innalikulisayin Maziyah Kata Bebatah Begitu Latak Takir Mantunaka Fa Innalikulisayin Maziyah Maziyah Udah Nanti buat Ceramah Lagi Maziyah 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 Z Z Z Z Maziyah Maziyah Ba Innalikulisayin Maziyah Tan Asalnya Kesimnya Innal Biasa Kopil Tung Gitu Biar Berkat Ini Gara-gara Bahas Cermat 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 Walau Karena Sekiranya Ada Itu Lahu Bagi Allah Apa Satirun Satir Sesuatu Yang Menutupi Lakana Makan Niscaya Ada Itu Li Wujudihi Bagi Wujudnya Allah Aizhati Yadzat 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 Isimnya Kana Apa Khasirun Keterbatasan Maka Umumnya Khasirun Yang Ringkas Tapi Biar Enak Apa Khasirun Keterbatasan Sesuatu Yang Terbatas Menetapinya Satir Satir Atau Tutup In Khisoral Masturi Fih Akan Keterbatasan Yang Ditutupinya Fih itu Kembalinya Ke Al Fih itu Al Al Yang ada Di Dalam Isim Fa'il Al Yang ada Di Dalam Isim Ma'ul Itu Alnya Bimakna Man Al Bimakna Man Al itu Orang Makanya Fih Kembali Ke Al Dipasang Al itu Alnya Bimakna Man Orang Al Orang Makanya Orang Yang Orang Yang Itu Menurut Penelitian Ahli Sorof Isim Yang Terdapat Kepada Isim Maf'ul Isim Fa'il Termasuk Sifat Masyarakat Alnya Al Ma'usul Al Al Ada kan Ma'usul Al Karena Isim Fa'il Isim Maf'ul Isim Fa'il Itu Adalah Sibih Fi'il Menyerupai Fi'il Punya Fa'il Punya Maf'ul Kalau Isim Fa'il Menyerupai Isim Sib Fi'il Kepada Fi'il Yang Mabni Maklum Kalau Isim Maf'ul Menyerupai Fi'il Yang Mabni Maj'ul Sudah Sudah Lama Saya Lupa 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 Gak 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 Apa-apa Tambahan Siapa tahu Nanti ada Nanya Gak Bisa Bisa Bagi Sesuatu Itu Fahu'a Maka Kobar Apa Namanya Ya Kobar Jumlah Is Mia Itu Fahu'a Maka Bawasannya Sesuatu Lahu Baginya Hasir Iya Lahu Bukan Lihu Gak Ada Lihu Itu Salah Itu Kohirun Sesuatu Yang Memaksa Li'an Nau Karena Sesungguhnya Kulu Khasir Itu Yang Nau Mencegah Pakul Hu Akan Syek Mima Dari Sesuatu Waru'ahu Yang Di Belakangnya Ini Mana Kompleknya Bukan Begitu Mima Dari Sesuatu Waru'ahu Yang Tetap Di Belakangnya Darof Setiap Isim Mausul Kan Harus Ada Silah Itu Silahnya Berubah Bukan Jumlah Tapi Sibih Jumlah Yang Mena'u Yang Mencegah Pakul Khasir Hu Akan Say Mima Dari Sesuatu Waru'ahu Yang Tetap Di Belakangnya Wayak Suruh Dan Meringkas Apakul Khasir Hu Akan Sealam Akhal Lihi Atas Tempatnya Wayaj Alu Dan Menjadikan Apakul Khasir Hu Akan Fih Asri Kob Dati Di Dalam Seluruh Asri Bimana Jami Fih Jami Kob Dati Asri Mana Jami Atau Sa'ir Sa'iri Fih Asri Kob Dati Di Dalam Seluruh Kekuasaannya Kuluh Khasir Watahtah Hukmi Hidan Di Bawah Hukumnya Kuluh Khasir Wadalika Bermulayan Demikian Itu Apa Demikian Itu Wa Kuluh Hasir Lisan Fawali Lahu Kahirun Ilah Khirir Itulah Yashifu Tidak Sah Apa Dalik Fih Khaki Di Dalam Khaknya Allah Ta'ala Lika Ulihi Karena Ada Firman Allah Fih Kitabi Di Dalam Kitabnya Rupanya Badal Wawal Kahiru Faw Ka Ibadih Wawal Bermula Allah Tuhal Kahiru Dat Yang Memaksa Faw Ka Ibadih Di Atas Hamba Hambanya Faw Kho Faw Kiatun Bangsa Atas Makanatun Tempat Wajalalatun Keagungan Lama Kanun Bukan Tempat Makanatun Kedudukan Lama 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 Katun Bukan Tempat Inkulta Jika Mengatakan Siapa Engkau Kaifah Ja'alal Kaifah Bagaimana Ka Ja'ala Menjadikan Siapa Allah Al-Khaz Bahkan Hijab Malzuman Yang Yang Ditetapi Wasat Rodan Tutup Laziman Yang Tetap Ma'anal Khazba Ma'a itu ada yang ngasih ma'ana padahal Biar enak Gak usah serta Ma'anal khazba padahal sesungguhnya Hijab Tidak ada yang terjemahkan jadi enak Ma'anal khazba Bukan Ma'anal khazba Ma'anal khazba Padahal sesungguhnya Hijab Huwaya Hajb Hajb Itu asatru Tutup Bahasanya agak susah ngomong Kultu Maka berkata Siapa aku Ma'anal khazbi Bermula Maknanya Bermula lagi Bawasana Makna Kijab Itu Innamayus iru Hanya saja Memberitahukan Hanya saja Sesungguhnya Anging pestini Kalau orang Jawa Innamayus iru Anging pestini Sak temene Ini kalau di Bahasa Indonesia Hanya saja Sesungguhnya Itu tidak Ngerubah Kata-katanya Yang Haji Ini hanya ada Dalam Bahasa Jawa Kalau orang Betul Sudah kak gini Ngajinya Beda Itu Innamayus iru Hanya saja Sesungguhnya Memberitahukan Apa Kijab Apa makna Kijab Di dalam Keumuman Di dalam Umum Atau Di dalam Tradisi Bima Dengan Sesuatu Takut Dama Yang Telah Dahulu Apamah Minarif Ati Dari Minarif Ati Bukan Minarif Ihi Minarif Ati Dari Keluhuran Waladomati Dan Keagungan Walayus irudan Tidak Memberikan Apa makna Kijab Hasril Mahjubi Dengan Terbatasnya Yang dikijabi Makna Lain Dengan ringkasnya Enggak enak Keterbatasan Sama Sama Saja Sebenarnya Hanya Beda Bahasa Wa Makna Satri Bahasanya Makna Satr Makna Tutup Al-Aksi Atas Sebaliknya Itu Bahwa Maka Bahasanya Makna Sartr Itu Allah Diperkara Yal-Zamu Yang Wajib Yang Menetapi Apaladi Hu'akan Makna Banyak Ini Gajinya Ma'al-Adhamati Itu Gak ada Wahunya Ma'al-Adhamati Serta Keagungan Walau Sirudan Tidak Memberitahukan Apa Makna Satr Bihasril Mahjubi Dengan Terbatas Yang Dihijabi Wah Mana Satri Bermula Makna Tutup Alal-Aksi Atas Sebaliknya Itu Fahuwa Maka Bermula Makna Itu Al-Adhamati Berkara Yal-Zamu Yang Wajib Apaladi Hu'akan Makna Makin In Hiso In Hiso Ril Hajubi Serta Keterbatasan Yang Dihijabi Terbatasnya Hijab Faju Ilham Maka Dijadikan Apa Makna Laziman Akan Sesuatu Yang Wajib Fisartiyati Di Dalam Bangsa Sarat Al-Ula Yang Pertama Liyuz Allah Untuk Dijadikan Apa Makna Makna Sater Malziman Akan Sesuatu Yang Tetapi Fisartiyati Dalam Yang Kedua Wal Makna Bermula Maknanya Itu Ana Sesungguhnya Aku Itulah Nadorna Sekiranya Meneliti Siapa Aku Makan Sesuatu Bukan Memandang Tak Tadi Yang Meharuskan Hi Akan Ma Apa Doma Tuka Agungannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Min Subutil Hijabi Dari Tetapnya Hijab Lakana Makan Nisjaya Ada Itulah Bagi Allah Pasatir Satir Fatah Yaro Maka Saling Berubah Apal Mekodimu Yang Mendahului Watali Yang Mengiringi Biar Takwili Dengan Takwilan Ini Ini Masih Makan Naja Udah Cepet Bawa Bagi Dua Nanti Itu Masih Banyak Potok Kopinya Maksudnya Nanti Disambung Diterangkan Tidak Full Banyak Separuh Nanti Nanti Kan Bisa Tepul Lagi Itu Masih Banyak Ngaji Juga Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakku Ta'ala Laisa Bimahjub Al-Hakku Ta'ala Laisa Bimahjub Allah Itu Tidak Terdinding Al-Hakku Ta'ala Bermula Allah Itulah Laisa Tidak Allah Bimahjub Diat Yang Terdinding Allah Itu Bukan Diat Yang Terdinding Jadi Tidak Ada Alam Semesta Ini Kok Sampai Nutupin Allah Kok Sampai Ada Makhluk Itu Bisa Nutupin Allah Itu Tidak Mungkin Kenapa Orang Melihat Makhluk Kok Sampai Tidak Lihat Allah Karena Butanya Mata Hati Allah Itu Az-Zohir Jat Yang Maha Nampak Wujud Anur Sangat Terang Tapi Kok Tidak Kelihatan Anak Nah Makhluk Itu Hukumnya Adam Tidak Wujud Az-Zulmu Gelap Bagaimana Sesuatu Yang Tidak Wujud Sesuatu Yang Gelap Bisa Nutupi Yang Terang Mungkin Nggak Padahal Setiap Ada Gelap Yang Terang Mesti Setiap Ada Terang Yang Gelap Mesti Hilang Setiap Ada Wujud Yang Tidak Pasti Nggak Nampak Nggak Ada Yang Nggak Ada Itu Nggak Nampak Yang Nampak Itu Nggak Bernah Nggak Ada Allah Itu Nampak Nggak Nggak Ada Makhluk Itu Ada Nggak Ada Nggak Nampak Nggak 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 Sesuatu Yang Nggak Yang Gelap Bisa Nutupi Yang Terang Ini Merupakan Suatu Keanehan Aneh Nggak Ya Aneh Kok Ada Gelap Nutupi Terang Padahal Kalau ada Lampu Ya Mestinya Terang Gelap Nggak Nggak Mungkin Allah Terdinding Oleh Makhluk Oleh Karena Itulah Orang Mu'min Sejati Itu Hatinya Senantiasa Nyambung Kepada Allah Walaupun Fisiknya Bergaul Sama Masyarakat Hatinya Nggak Pernah Lepas Dari Allah Karena Di dalam Hatinya Terukir Firman Allah Dia Allah Bersamamu Dimana Saja Kamu Berada Itu Hatinya Orang Mu'min Senantiasa Nyambung Sama Allah Walaupun Fisiknya Bergaul Sama Makhluk Nggak Pernah Mempengaruhi Hatinya Hati Yang Nggak Nyambung Sama Allah Karena Terpengaruh Makhluk Itu Namanya Hati Yang Terhijab Yang Nijabi Sesuatu Yang Aneh Yang Dia Sangka Itu Sebagai Tutup Padahal Itu Bukan Tutup Jadi Makhluk Menutupi Allah Itu Adalah Sangkaan Yang Sebenarnya Nggak Pernah Bisa Menutupi Allah Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Kulinduru Madhafis Samawati Wal Artkul Katakanlah Muhammad Kepada Umatmu Unduru Lihatlah Madhafis Samawati Apa yang Tersirat Di dalam Beberapa Langit Wal Arti Dan Bumi Allah Tidak Mengatakan Unduru Samawati Lihatlah Langit Tapi Ada Zorofnya Madhafis Samawati Kita Ini Hidup Di Dunia Ini Tidak Disuruh Melihat Alam Tidak Disuruh Mengabdi Kepada Alam Tapi Disuruh Mengabdi Yang Tersirat Di dalam Alam Itu Sutra Darah Alam Itu Siapa Allah Di balik Yang Tersirat Ada Yang Tersirat 17 17 Agustus Hormat Sang Merah Putih Itu Hakikatnya Yang Di Hormati Bukan Merah Putih Tapi Yang Tersirat Di Dalam Merah Putih Apa Sifat Keberanian Dan Sifat Kesucian Bukan Wujudnya Kain Kalau Kain Dirobek Bisa Beli Laki Di Injek Tidak 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 Tapi Karena Itu Simbol Suatu Kaum Simbol Kebesaran Bangsa Maka Kita Harus Marah Siapa Yang Punya Keberanian Dan Kesucian Kalau Diurut Kembali Kepada Allah Jadi Kalau Kita Hormat Sang Merah Putih Bukan Kain Hakikatnya Tapi Simbol Kebes Tapi Yang Tersirat Apa Simbol Kebesaran Bang Bangsa Makanya Dulu Ada Kelompok Mengharamkan Hormat Merah Putih Yang Tersirat Di Dalamnya Suruh Ngaji Hikam Dulu Jadi Boleh Kita Menghormati Orang Tua Kita Makhluk Di Hormati Karena Allah Mengatakan Ridho Allah Lirido Walidin Karena Mereka Itu Simbol Simbol Harus Menghormati Orang Tua Berarti Dia Menghormati Allah Memuliakan Orang Tua Memuliakan Allah Karena Ridho Allah Lirido Walidin Hendak Hendak Kamu Bersyukur Kepada Aku Allah Dan Bersyukur Kepada Kedua Orang Tuamu Hakikatnya Bersyukur Sama Orang Tua Tapi Hakikatnya Kepada Allah Satu Paket Hendak Kamu Berterima Kasih Kepada Allah Dan Berterima Kasih Kepada Kedua Orang Tua Jadi Mereka Itu Orang Tua Itu Kijab Orang Tua Itu Namanya Kijab Di Balik Kijab Itu Sebenarnya Ada Pemilik Hakiki Orang Tua Ibaratnya Pakai Hanya Allah Itu Berada Di Dalamnya Itu Itu Hanya Seolah Kepada Gak Bisa Disamakan Laysa Khamis Lih Biar Akalnya Nyampe Aja Maksudnya Alaysal Kijab Wasvan Law Subhanahu Kijab Itu Tidak Bukan Merupakan Sifat Bagi Allah Subhanahu Allah Itu Gak Pernah Terhijab Kenapa Karena Allah Itu Punya Sifat Kodim Azali Awal Tanpa Ada Permulaan Akhir Tanpa Ada Bisa Lamuntah Gak Ada Habisnya Kalau Gak Ada Habisnya Awal Tanpa Permulaan Akhir Tanpa Penghabisan Siapa Yang Nijab Selain Yang Gak Ada Selain Allah Ada Gak Dengan Sifat Esanya Allah Gak Ada Yang Mense Kutui Gak Ada Yang Mendampingi Luarnya Bumi Ada Luarnya Langit Ada Luarnya Allah Yang Gak Ada Allah Itu Tanpa Batas Ilmunya Kekuasaannya Semuanya Yang Terbatas Itu Makhluk Wainamal Mahjubu Sesungguhnya Yang Terhijab Al Mutasibubil Hijab Artinya Disifati Dengan Hijab Itu Anta Engkau Yang Terhijab Dirimu Sendiri Bukan Allah Terhijab Bisifatikan Naf Saniyati Dengan Sifatmu Yang Bangsa Nafsu Kita Ini Kadangkala Terhijab Diri Kita Sendiri Punya Ilmu Baru Disuruh Ceramah Dalam Kota Eh Udah Lupa Terhijab Sama Ilmunya Seolah Ilmunya Muncul Dari Dirinya Sendiri Ketika Keluar Dari podium Nggak ada yang cium tangan Ngambek Besok Nggak mau lagi Kenapa Karena merasa Punya ilmu Ketika orang Memandang ilmu Lupa bahwa ilmu itu Hakikatnya adalah ilmunya Allah Itu ilmu menjadi Hijab terhadap Dirinya Ilmu itu sifat Allah Sifat makhluk Sifat Allah Allah Al- 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 Punya sifat Ilmu Maka kita Ngajir Belajarlah Sampai Bodoh Belajarlah Sampai Bodoh Kalau ngajir Tauhid itu Maknanya apa Belajarlah Sampai Kamu itu Nggak merasa Punya ilmu Karena ilmu Yang kita cari Itu Walaupun Sebanyak Apapun Hanya Laksana Setetes air Yang netes Di lautan Apa arti setetes air Ketika sudah Nyatu dengan laut Punya nama nggak Air hujan Jatuh ke laut Air apa namanya Air laut Nggak boleh ngomong air hujan Air sungai Masuk ke laut Air apa Seluruh air kok nyandar ke laut Jadi air Ilmu kita ini Kalau sudah nyandar ke Allah Ya hanya ilmu Allah Jangan ngomong ilmu saya Jadi hakikatnya orang yang pintar Yang ngerti itu orang yang bodoh Ilmunya banyak Merasa dirinya Nggak punya ilmu Semuanya hanya milih Allah Kalau sudah diri kita Nggak merasa Nggak punya ilmu Maka Allah yang akan Menuntun ilmu kita itu Ilmu yang dituntun oleh Allah Itu dinamakan Ilmu nafi Ilmu yang Bermanfaat Jadi kalau kita sudah Belajar Semampu mungkin Bukan berarti bodoh itu Pelengah-pelengah Nggak pernah ngaji Bodoh Beneran Bukan bodoh hakikat Cara hakikat itu ilmunya Banyak Nggak merasa Bu Sama sekali Akhirnya ilmunya senantiasa nyandar Sama Allah Ketika ilmunya berkembang Atas bimbingan Allah Akhirnya terjadi Yang namanya Ilmu ladun Ilmu yang dibimbing oleh Allah Ada pun guru manusia Hanya sebagai simbol Hijabnya itu Belajar sampai Bodoh Tauhid nanti kalau Sarah jangan ngomong begitu Nanti Anak-anak belajar sampai bodoh Nggak mau setoran Nggak mau setoran Hanya harus latih Nggak mau Kita suruh bodoh Kamu masih bodoh beneran Maknanya belajarlah Sampai nanti Kita nggak merasa Punya Dibelajar itu Kayak orang Minum air laut Semakin kita minum Kita semakin Semakin kurang Semakin kurang Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang sudah nyamudra ilmunya Sayidul awalin wal akhirin Masih diperintah oleh Allah Untuk nyari ilmu Dengan firmanya Robi Zidni Ilma Tetambahan Ada orang cukup Ada mudah diwisudah Ada simbol Sebenarnya Masih Kita itu masih apa Belum ada apa Apanya Jadi orang yang sempurna Orang yang sudah Dalam hatinya Nggak merasa Punya ilmu Walaupun ilmunya Sudah nyamudra Jadi yang terhijab itu Kita kadang-kadang terhijab oleh ilmu Ilmu kita Kadang-kadang kita terhijab oleh harta Kita Kedudukan kita Prestasi kita Nutupin Lupa bahwa Di balik itu Ada yang tersirat Di balik yang tersurat Ada di dalamnya itu Jangan sampai lupa Di dalamnya itu Yang tersirat Siapa? Allah Kita itu Nggak akan bisa Berdiri sendiri Tanpa Allah Maka sifat Allah itu Kiyamu binapsihi Sifat muhalnya Ikhtiajulihwai Kita butuh kepada Allah Terus-menerus Kedip Butuh dikedipkan Nggak? Melek butuh timel Merem butuh timel Merem kan Serba butuh Nggak pernah terlepas Jadi butuh kita kepada Allah Dinamakan Butuh yang asli Namanya fakotut Datiaputo yang asli Asli kita itu melarat Masalahnya nggak ada kan Kita asalnya ada nggak? Walam takumin koblu Sayan asal Mungkin nggak berubah apa Bayu nggak punya apa Makan yang nggak usah Pengen di apa Apain Nurut aja sama yang punya apa Apa Jidilnya apa-apa aja Tapi nggak bisa pakai apa-apanya Dong Jadi yang mendindingi itu Perasaan kita itu sendiri Pengakuan diri kita itu sendiri Perlunya rasa wujud Punya Rasa punya ilmu Punya rasa Bisa menginginkan sesuatu Sifatnya Allah Kita rebut Itulah yang menjadikan dindingnya Diri kita sendiri Kepada Allah Kita masih banyak Ngaku-ngaku sifat Allah yang punya sifat ilmu Allah kita rasa punya ilmu Yang merasa sifat Punya sifat kuasa Allah kita merasa Punya sifat kodrat Padahal kalau Allah kuasa Kita harus merasa lemah Kalau Allah itu al-ilmu Kita harus merasa al-jahlubo Jadi mengandarlah kepada sifat makhluk Jangan menyandar Jangan mengakui sifatnya Allah Diakui sifatnya Sifat muha letaknya kepada makhluk Sifat wajib hanya kepada Allah Bergantung boleh Tapi kalau ngakui gak boleh An-nadhur ilaih dari memandang Kepada Allah Yang nutupi ya pengakuan kita Bahwa ada aku Kata-kata aku itu membahayakan Ya Kata-kata aku itu Bisa menjadikan Iblis diusir dari Surga Gara-gara ngomong aku Apa Anah, khairum Minuh Saya lebih baik daripada Adam Kau jadikan aku dari sari pati api Kau jadikan Adam dari sari pati tanah Bagaimana Unsur tanah Bisa melebih Kehebatannya Melebih unsur api Sebenarnya benar Itu sebenarnya jawabannya Kecerdasan Iya Secara akal Makanya pintar bantah Makanya ilmu bantah-bantahan itu ya Cegah Memang orang-orang bantah itu Orat lehernya Se Gede pohon kelapa Iblis itu pintar bantah Bagaimana Ya Allah Saya suruh Sujud sama Adam Ini dijadikan dari Unsur api Adam Dijadikan dari Unsur tanah Bagaimana Api menyembah tanah Wang api itu punya Sifat meninggi Sedangkan tanah Punya sifat Menurun Itu kan jawaban ilmiah ya Jawaban ilmiah Tapi yang salah Kata-kata saya itu Ana Karena hakikatnya Ana Kembali ke siapa Ana itu hakikatnya Allah Jadi maksud Ana itu apa sih Demirnya muntah Muntah kali Saya-saya itu apa sih Jisim Di dalam jisim Kasar ada jisim halus Namanya roh Di dalam roh ada rasa Di dalam rasa ada hidup Jisim kita Roh kita Rasa kita Hidup kita Milik siapa Sebenarnya kata-kata Ana Hatinya kembali Kepada Allah Tapi Iblis mewujudkan dirinya Mewujudkan dirinya Bahwa dirinya itu ada Gak ngerti Ana Gak Allah Anta Ya antah Hakikannya gak Allah juga Wah Ternyata domir itu aslinya hanya satu Ana ya Allah Anta ya Allah Hua ya Hakikat itu domir Barang siapa mengatakan Ana Anta Hua Itu pisah dalam hatinya Gak ada Allahnya Tapi maka jadi kufur Wah kan gitu Hakikatnya Ana Anta Hua itu Satu Allah Ana ya miliknya Allah Anta ya miliknya Allah Hua ya miliknya Allah Sampai ada kata-kata Anak urid Anta Turid Wallahu Yaf'alu ma Yurid Gitu ya Ya kalau ketemu cewek Begitu Ana urid Anta turid Kok ditolak Oh Wallahu Ya falu ma Yurid Gitu loh Gak malu Santri Dari ini santri Dikuncinya orang pacaran Ditolak Dikendailah Allah Harus pisah Gak apa-apa Kamu mau Saya mau Mau Ternyata orang tua Gak se Tujuhnya gendailah Allah Gak jadi Padahal memang kita gak Bokek Gak punya apa-apa Beneran Beneran lah Cinta ditolak Allah bertindak Jangan dukun Cinta ditolak Allah bertindak Dirubah Lanjut nih Nanti gak usah dihabisin ya Tapi boleh Tanya jawab Coba mana tadi Fa'in arottal Wusula Maka jika engkau Menginginkan Al-wusula Wusul ilahi Kepada Allah Yang dimaksud Wusul itu Sampai Yang dimaksud Sampai itu Bukan Sampainya Jisim kasar ini Bukan Yang dimaksud Wusul itu Adalah Sampainya Hati Hati Kepada Allah Suluk Namanya Jadi ada istilah suluk Suluk itu Perjalanannya Hati Orang yang suluk itu Namanya Salik Pekerjaannya Namanya Suluk Kalau sudah suluk Sampai namanya Wasil Pekerjaannya Wusul Kalau sudah Wusul Ngenal Yang punya Namanya Arif Kita Udah Arif Belum Murid itu Pertama itu Talib Talib Mencari Masih Nyari Kalau sudah Dapat guru Namanya Murid Terus Gurunya Ngasih Kerjaan Ngasih tugas Suruh Jalanin Namanya Salik Murid itu Dikasih tugas Tugas itu Namanya Wirit Tugasnya Murid itu Wirit Kalau ada Murid Tidak Wirit Berarti Bukan Murid Sejati Sampai Di Allah Mantaro Kal Wirda Kal Girdi Mantaro Kal Wirda Kal Girdi Barang Siapa Tidak Berwirit Kayak Mangki Mangki Loncat Tidak Betan Pikir Baru-berapa Udah Pantan Yang Ditusui Paku Murid Harus Wirit Kalau Enggak Murid Enggak Mu Wirit Enggak Ada Warid Warid Itu Cahaya Yang Turun Diletakkan Kedalam Hati Sehingga Murid Itu Punya Berub Mantaro Kal Wirda Kal Ir Di Mantaro Kal Wirda Kal Ir Di Wih Bocer Amang Wah Saya Kopil Itu Usul Kepada Allah Jadi Usul Itu Gerakan Gerakan Hati Yang Usul Itu Hati Kita Fisik Kita Tetap Didur Nia Tapi Hatimu Jangan Sampai Di Dunia Juga Karena Dunia Itu Tempat Yang Sempit Penuh Kerusahaan Tempat Kesedihan Jangan Ikut Ikutan Jisim Boleh Di Dunia Hati Harus Di Alam Ulwi Atau Alam Keluh Oran Roh Kita Itu Jangan Di Dunia Roh Kita Harus Di Alam Akbar Dunia Itu Namanya Alam So Khir Alam Kecil Terbatas Terbatas Mata Memandang Terbatas Telinga Mendengarkan Sesuatu Terbatas Memiliki Sesuatu Terbatas Semuanya Terbatas Masa Remaja Terbatas Anak Anak Terbatas Masa Tua Terbatas Semuanya Terbatas Jangan Roh Kita Ikut Ikutan Dunia Yang Kecil Maka Roh Itu Dunianya Alam Akbar Nembus Sampai Akhir Akhir Rajisim Kita Hanya Alam Kecil Dunia Ini Dunia Itu Hurur Innamal Hayatud Dunia Mata'ul Hurur Sesungguhnya Kehidupan Dunia Kegembiraan Yang Nipu Semuanya Pernah Ketipu Pernah Nggak Ketipu Ya nipu Jisim Kita Di dunia Hati Kita Jangan Hati Kita Harus Nyambung Sama Allah Yang Tanpa Batas Kasih Sayangnya Tanpa Batas Segalanya Tanpa Batas Jangan Nyambung Kepada Yang Terbatas Waduhula Fikhadrati Dan Maksud Di dalam Paswanan Nanya Allah Maksudnya Hati kita Itu Sudah Merasa Tentera Merasa Dame Karena Segalanya Sudah Dicukupi Oleh Allah Hatinya Sudah Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Maulah Wa Ni'mal Nasir Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Ni'mal Nasir Itu Termasuk Bagian Wirit Dari Malam 10 Muharram Malam Masyurah Itu Wiritnya Membaca Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil 70 Kali Insya Allah Orang Itu Akan Dijadikan Lebih Baik Di Dalam Tahun Itu 70 Hasbun Allah Wa Ni'mal Maulah Wa Ni'mal Nasir Itu Bisa Dibakar Di Dalam Syarah I'an Natu Talibin Tentang Tragedi Tanggal Sebulun Bulan Muharram Itu Babnya Bab Puasa Tasu'a Dan Asura Besok Itu Puasa Namanya Tasu'a Besoknya Lagi Namanya Asuh Asura Kalau Kurang Paham Silahkan Dibuka Dalam Kitab Ya Anatu Talibin Buasa Tasu'a Itu Ada Keterangan Banyak Masalah Asura Malmolah Wan Iman Nasir 70 Kali 70 Nya Nggak Bisa Dibaca 70 Kali Udah Selesai Atau'a Selesai Tukum Jadi Yang terhijab Itu Dirimu Sendiri Kalau Masih Kamu Itu Nggak Bisa Khusuk Nggak Bisa Kater Pikirannya Melayang Yang Wujud Malah Hilang Yang Nggak Ada Malah Nampak Itu Kan Khayali Namanya Khayali Atau Bahasa Sekarang Halusinasi Halusinasi Khoyali 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 Halusinasi Sesuatu Yang Nggak Wujud Diwujud Wujud Plastik Katanya Pocong Alang Khoyali Khayalan Faf Khas Maka Koreksilah Dari Beberapa Cacat Dirimu Bisa Juga Kejiwaan Kita Masih Besar Cintanya Kepada Dunia Daripada Allah Lebih Besar Cintanya Kepada Dunia Daripada Ibadah Koreksi Diri Kita Lagi Ngaji Yang Bener Dengan Cara Isti Ngaji Ini Kan Hanya Sarana Sebenarnya Kita Cari Itu bukan Ngaji Ini Bukan Ceritanya Ngaji Tapi Asrurnya Ngaji Ini Roh Hanya Orang Ngaji Cahayanya Ngaji Bukan Wujudnya Ngaji Ngaji Itu hanya Sekedar Simbol Tapi Menjadi Pintu Terbukanya Ilmu Asrur Kita Berguru Kita Sama Ngaji Ngaji Ashrurnya Ngaji Yang Telah Diberikan oleh Allah Kalau Ngaji Yang Keraan Mudah-mudahan Kita Dengan Mengapti Yang Ngaji Itu Kita Diberikan Keramat Yang Sama Setidaknya Walaupun Tidak Sama Dapet lah Ya Makanya Orang Berguru Sama Orang Yang Alim Orang Dulu Nggak Bisa Ngaji keluar Ya Asal Memang Pengabdiannya pengabdian yang sempurna Maka ilmu itu adalah Pengabdian Saya menjadi buddhanya Orang yang telah mengajari Satu huruf atau dua huruf Jadi Ilmu itu pengabdian Belajar itu ya sekedarnya Kok gak apa Suruh berdiri ya berdiri aja Kaki juga gak ikut puluhnya Kita yang bikin kaki gak mau Ikuti aja harusnya Berdiri berdiri Genda itu bayar Kalau duit kita nyedak sendiri Kita ke pemerintah Ikut aja harus Gak usah ditentang Jadi ilmu itu pengabdian Pembelajaran itu hanya sekedar aja Gak usah Kalau gak apel Ya apel yaudah Yang penting bro Karena yang bikin apel itu bukan kita Siapa? Ya Allah Dan apel itu juga bukan jaminan Orang itu jadi sukses Banyak orang bodoh Itu jadi sukses Karena pengabdiannya sempurna Banyak orang pintar Malah kebeling Ya syukur Ya mau ngaptinya besar Ya pintar Ya itu yang Kita buat cewek cantik gitu Kalau ngelamar gak ditolak Pintar Ngaptinya benar Ya kopil tuh gak apa-apa Udah bodoh ngaptinya Enggak Ya situ nenek-nenek lah Umur 60 yang mau Di nikahnya 3 hari mati Lumayan dapet Marisan Lohan Nanya ke ayah Melarat Tambah melarat Celaka Ingat ilmu adalah pengabdian Ana Abduman Alamani Harfan Awkhar Makanya Sayyidina Ali Dinamakan Babul Ilmi Ana Madinatul Ilmi Wa Ali Babu Saya adalah kotanya ilmu Ali adalah pintunya Man arodal Madinata Fa'alahil Bapak Para siapa pengen masuk ke kota Harus lewat Pintunya ilmu Kenapa Ali dijinamakan Pintunya ilmu Karena Ali pernah mengatakan Ana Abduman Alamani Harfan Awkhar Faini Budak merasa Jadi budak Kalau pengen jual Silahkan saya dijual Gitu ya Di merdekakan Silahkan Nungurut Nggak malah kabur Ada yang mau tak kabur Nggak usahain Wabur Temu di lampu merah lagi Perot Rebot Rebot Di balik Perot Itu ngabdi itu ya Seperti mayat Orang ngabdi itu merasa Kayak ma Mayat Dimandiin Dimandiin Ya mau Nggak dimandiin Ya dimandiin Ya dimandiin Ya dimandiin Nggak usah protes Kasih sabun wangi Ya mau Kasih sabun colek Ya mau aja Nggak usah protes Ma Lanjutin Wa alijatah silu ilahi Obatilah nafsumu Dirimu itu Tiap kita itu Tiap hari Kenapanya Penyakit Kalau nggak diobati Bahaya Fikulubi maradun Fajadahmullahu maradun Fikulubi maradun Jadi mereka itu Ada sakit Penyakit Nah kalau nggak diobati Fajadahmullahu maradun Maka Allah menambah-nambah Sakit Sakitnya Apa sakitnya hati? Asyak Ragu-ragu Nifak Kemunafik Kemunafikan Itu penyakit hati Asyak Wanifat Jadi kita ngaji nih Belajar Memobati hati kita Masing-masing Kok yang ngajikan Lebih baik Ya enggak Ini hanya sekedar Speker Yang lebih baik Ya yang halo-halo Ya hakikatnya Ke Allah Ke Allah Ini hanya sekedar Mengamalkan ilmunya Watu saat itu Bibasi Bibasi Rotika Dan bermusahadahlah Kepada Allah Dengan penglihatan hatimu Jadi yang melihat itu Mata hati kita Bukan mata doir kita Tapi mata Hati dinamakan Baso Riah Orang yang senantiasa Memandang Allah Dengan mata hatinya Orang itu namanya Ulul Absor Ulul Absor Orang-orang yang mempunyai Penglihatan hati Orang-orang yang Mengkedepankan hati Pandangan hatinya Daripada pandangan Doirnya Karena kalau mata doir kita ini Bisa diboongin Ya Sawat itu gede Kelihatannya hanya segini Matahari katanya senampan Kalau dilihat mata kita Kan bohong Tapi kalau mata hati Enggak bisa diboong Maling dipawan Enggak Enggak Mata hatinya ngomong Kamu itu maling Tapi mulutnya bisa bohong Hatinya enggak pernah Bohong Hatinya enggak pernah bohong Itulah dalam adis Kalau kamu pengen minta fatwa Mintalah fatwa Kepada hatimu Dan Liri Nanti dibuka lagi Arba Inawawi Ya paling 40% Saya juga enggak apal Sama Sumastadela Nafil Hijab Ani Robi Kemudian Musonef Mencari dalil Atas Tiadanya Hijab Dari Allah Bahwa Allah itu Memang tidak ter Hijab Jadi enggak ada Allah itu gaib Itu tanyakan ya Di atas Istilah semuanya Istilah bukan Allah di atasan Maha gaib Bukan Allah itu gaib Maha gaib itu Bukan Allah itu gaib Karena enggak ada Dalam Mas Mulkasnah Allah itu gaib Ada enggak Enggak ada Al-Zahir Ada Al-Batin Awal Akhir Jadi yang dimaksud gaib itu Bukan Allah itu gaib Yang dimaksud gaib itu Hadirnya Allah Selain Allah Enggak ada Tidak adanya Tidak adanya selain Allah Itu diistilahkan Kosongkan Kosongkan Kosongkanlah hatimu Apakah hati kita dikosongkan Ada guru ngomong kosongkanlah hatimu Maknanya apa Kosongkanlah hatimu Maknanya penuhilah hatimu Kosongkan dari segala sesuatu Selain Allah Hatimu hanya diisi Allah Jadi maknanya kosong itu isi Maknanya kosong adalah isi Kosongkanlah hatimu Maksudnya Isilah hatimu Hanya dengan Allah Kosongkanlah dari segala sesuatu Selain Jadi yang dikosongkan itu Selain Allah Karena Allah itu Gak mungkin dikosongkan Bisa ga? Gak bisa Yang dimaksud Kosongkanlah Artinya Kosongkanlah dari segala sesuatu Selain Allah Sehingga Allah itu Murni di dalam hati kita ini Gak tercampur oleh segala sesuatu Kadang-kadang suruh kosongin Kita ngorm Bayangin gak ada apa-apa Salah Maksudnya ngosong itu Sernakanlah segala sesuatu Selain Allah Kosongkanlah Jangan sampai Ikut nimbrung di dalam hati kita Karena hati itu hanya satu Cukup diisi yang maha Satu Jadi ngosongkan hati Maksudnya kosongkanlah Dari segala sesuatu Selain Allah Jadi maknanya kosong adalah Isi Entah oke Kosong adalah isi Goib Artinya Khadir Maha goib Artinya selain Allah itu Goib yang khadir hanya Keberadaan selain Allah itu Goib Gak ada sebenarnya Ilau khajabaw se'on Sesuatu yang mendinding Nistaya Ketutuplah Lasatarum akan Nistaya menutupi Akan Lasatarum akan Nistaya menutupi Heu akan Allah Apama sesuatu Khajabaw yang mendinding Apama Nistaya sesuatu itu Akan ditutupi Akan menutupi Allah Ya mustahil Kalau Allah itu bisa ketutupan Sesuatu Sesuatu itu wujud Karena Allah Dair karena Allah Nampak karena Allah Gerak karena Allah Jika akan Nutupin Allah Itu kok kelihatan Makhluk Makhluknya Kelihatan Allahnya gak kelihatan Karena kita gak tahu Yang tersirat Karena melihat Kalau dilihat dari mata Makhluk ini punya sosok Punya sesuatu Tapi kalau dari mata hati Gak punya apa Punya apa-apa gak Jisimnya makhluk Melihat siapa Rohnya Hidupnya Nama makhluk Melihat Allah juga Ternyata gak ada ya Gak ada sebenarnya Nama itu gak ada Sebenarnya Ada gak Karena dimaksud nama itu Adalah Jisimnya dimaksud Jisim itu rohnya Yang dimaksud roh itu Hidupnya Makanya tadi Sudah dikatakan Ana Antahuah itu Sebenarnya gak ada Yang adanya Allah Sebenarnya gak ada semua Hatinya yang ngomong begitu Matanya tetap Sebagai simbol Simbol itu Menunjukkan yang Disimbuli Kan gitu ya Simbol itu menunjukkan Yang disimbuli Bukan wujudnya Simbol itu Makanya bendera Dibakar Kita marah Karena Adanya yang disimbuli Bukan adanya Simbol itu Simbol bendera Gampang beli Tapi kalau Harga diri Bisa dibeli gak Gak bisa Wadhafabidhali kamayutawahamu min adami istighalati Hijabi Hijabi Musurib menolak Dengan Ungkapan yang demikian itu Bahwa Allah itu terhijab Terhadap sesuatu yang disalah sangka Dari tidak adanya mustahirnya hijab Ada orang memang hijab itu ada Ada yang mengatakan begitu Tapi Musurib mengatakan Hijab itu gak ada Di dalam haknya Allah Lianal hijab Karena sesungguhnya hijab itu Dijadikan Untuk para pembesar Para pemuka Pemimpin Makanya kalau ada pemimpin Rakyatnya jadi hilang Contoh Contohin gak Yang bangun jembatan itu siapa Tukang Iya kan Tapi ketika diresmikan katanya pemerintah Atas nama pemerintah gak Bukan atas nama tukang kan Iya Tukangnya itu hilang Atas nama pemerintah Pemerintah kumpurnya rakyat dan pemimpin Hilang rakyatnya tinggal pemimpinnya Sebenarnya yang diberjasa itu rakyat Tapi yang atas namanya Jokowi Gitu Apa aja Jokowi Menterinya gak pernah disalahin juga Itu maksudnya terhijab itu Kalau Kalau Tapi kalau Allah gak akan begitu Mereka menyamakan Terhijabnya Itu dengan Makhluk Padahal Allah gak begitu Terhijab itu berlaku untuk para pembesar Bisa menghijabi sesuatu Jadi rakyatnya terhijab Terhijab hilang Mereka disebut Walaupun jasanya banyak Maksudnya menanam padi Menanam apa ya Pemerintah aja katanya Padahal yang banyak kita Jadi kata-kata jajab itu adalah Menceritakan tentang keluhuran Memberitahukan Bel-adamati dengan keagungan Keluhuran, keagungan Itu bisa menjadikan hijab Ketika keagungan, keluhuran itu Disandarkan kepada dirinya sendiri Diri Merasa dirinya jadi Piagung Piawan Piai Dia jadi hijab Famin ayin aja'u naqsu Maka dari manakah hijab itu Sifat kurang itu datang kepada Allah Gak mungkin Allah itu kedatangan sifat nakis Kalau selain Allah Sifatnya nakis Makanya kita suruh nikah itu Karena punya sifat nakis Jadi orang nikah itu Kita tuh punya Keistimewaan Ia punya Kekurangan Kekurangan kita ini Gak akan sempurna Tanpa kita menikah Dengan orang lain itu Orang lain itu juga punya Kesempurnaan dan kekurangan Maka kekurangan kita ditutup oleh Istri kita Kekurangan istri kita ditutup oleh Kesempurnaan kita Maka nikah berpaduan Yang gak nikah ya sudah kurang terus Maka gak ada jarang Orang Orang Bujangan itu kaya itu jarang Ya kan Jarang gak? Jarang Tapi kalau orang nikah itu Walaupun Ya gak kaya banget Ternyata nya Tetap kaya Ya Istrinya hamil Undang tetangga Ya Empat bulanan Lu empat bulanan itu ngasih makan gak? Ya kaya Iya Nujuh bulan Undang lagi Lahiran Undang lagi Yang bujangan lu diundang terus Gak pernah Undang Memlarat Kasih nama Ya terus Kaya Sering undang itu Yang undang itu mesti kaya Yang diundang itu ya Gak pernah ngundang Melarat Maksudnya miskinun 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 Rojulun Laisat Laisat Lahum Laisat Lahum Rahatun Melarat 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 Kuadrat Tiga kali Laki-laki yang gak punya Yes Tapi Kalau saya dari sini Alhamdulillah Walaupun gak punya Gak usah khawatir Nanti Istrinya Bidadari Kalau masuk surga Kalau masuk neraka Kalau jengking Tapi mudah-mudahan masuk Surga Harapannya Karena bidat dari dunia Terbatas Bidadari akhir Tidak ter Batas Jadi Dari mana Allah itu Dari mana Datang kepada Allah Sifat kurang Gak mungkin Kesimpulannya Penolaan ini Kalau Allah itu Terdinding sesuatu Kamau Sebagaimana Keadaannya orang-orang yang Agung Maka Taya Allah Ketutup sesuatu Tersebut Itu gak Mung Gak mungkin Intinya gak mungkin Ada sesuatu Selain Allah Bisa nutupin Allah Gak mungkin Ada sesuatu yang Kaya Bisa nutupi Kekayaannya Allah Gak mungkin Ada orang lemah Lembut Bisa menutupi Kelemah lembutannya Allah Jadi Kasih sayangnya Allah itu Tanpa batas Maka Sifatullah itu Semuanya maha Maha itu Sudah gak ada batas Batasnya Wallah Alam Bisa Biar nanti Gak hilang Sebaiknya Dikumpulin lagi Tapi gak apa-apa Masih banyak ya Itu disambung Pengajian nanti Kita pilih lagi Udah Udah malam Silahkan untuk bertanya Mengenai hijab Alhamdulillah 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 Tadi sahabat-sahabat Kita sudah dengarkan Nasihat-nasihat Ilmu-ilmu yang sangat Berharga Mereka Bukul 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 Syekhul Ambar Bukul 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 Buk Apa olehmu adalah makhluk bukan Allah Itu tanda bahwa mata hati mendudah Laginya kita sering dalam kehidupan ini ketika terjadi sesuatu Baik itu hal menyenangkan atau tidak menyenangkan Yang tampak itu bukan Allah Yang kita ingat bukan Allah Tapi peristiwa itu atau sesuatu itu Kalau kita melihat keterangan ini berarti ya memang Mata hati kita ini masih penuh hijab, penuh Buddha gitu Silahkan, mungkin ada yang mau disampaikan Tips-tips cara menghilangkan hijab Bukan pakai hijab ya, karena itu perempuan ya Menghilangkan hijab antara yang lainnya, silahkan Ada? Kalau nggak ada ya Yang biasanya lagi sakit Ada tidak? Alhamdulillah, silahkan Berarti yang belakang dulu itu tadi Kalau itu mau meminta itu Mau meminta itu Mau tanya pakai untuk Pembahasan Untuk menutup hijab seseorang yang punya Kemampuan yang bisa menepak sesuatu itu gimana tadi? Karena kalau kita menepak sesuatu itu Benar terus Malah ada gangguan dari sesuatu yang membuat kita jadi Nggak bisa mengatasi Tertanyaannya gimana ya? Kalau kita punya kemampuan untuk menepak sesuatu Dan untuk menutup hijab itu gimana tadi? Jadi kita sepintas itu bisa menepak sesuatu Dan ketika kita bisa menepak sesuatu Hal yang ditanyakan seorang Malah kita terganggu Malah kita terganggu Oh tenang Sebenarnya pertanyaan sampean itu seputar masalah kasaf Kasaf itu Terbukanya tiri hati Kasaf itu dibagi menjadi dua Yang pertama dinamakan kasaf suri Yang kedua suri pakai shot Kasaf suri Yang kedua kasaf dhati Kasaf suri itu Kasaf suri maknanya bentuk atau gambar Yaitu ketika Hati seseorang terbuka Dia bisa melihat Alam Di bawah kesadaran Alam bawah sadar Karena sekarang Alam bawah sadar itu berhubungan dengan Indra ke enam katanya Nah ketika seseorang itu dibuka mata hatinya Dengan ilmu Dengan kasaf itu Kasaf suri Ini akan diperlihatkan macam-macam Kadang-kadang Ada kalanya bisa melihat Harta terpendam Ada melihat jin di dalam pohon Ada melihat Bahkan yang tinggi Sampai bisa melihat aras Siapa itu? Seperti balam alba Orang Alhamdulillah Kasaf suri ini Menunjukkan Sebenarnya ini menunjukkan Bahwa Olehnya dia suluk itu Sudah hampir sampai Sudah hampir wasil Tapi oleh Allah diganggu Dicoba Sebagai Rasulullah Ketika melakukan perjalanan Surah Merah juga diganggu Banyak Gangguan yang Apa Manggil-manggil Nabi Tapi Nabi gak pernah neng Nah begitu juga semuanya itu Sebenarnya menunjukkan Perjalanan kita itu udah dekat Tapi Sebagian orang Nengok Sama gangguan-gangguan itu Akhirnya Dia puas dengan apa yang Dia miliki Dengan kasafnya itu Maka kasaf suri ini Masih Kadang-kadang timbul Is Tidroz Is Tidroz Bagaimana kalau kita ketemu kayak begitu Itu Kita harus Mengatakan begini Yang saya cari bukan kamu Tapi That yang menciptakan Kamu Bentuk apapun Buat ngaku wali ke apapun Kita ngomong Yang saya cari bukan Kamu Tapi that yang menciptakan Kamu Nanti kita naik Tapi kalau kita udah puas Ya sudah Sampai mati kadang-kadang masih niubin tanah aja Biar laku Ya ampuh Tapi karanya itu aja Gak sampai iman Ma Privat akhirnya Jadi Ada kasab dati Hatinya seseorang Langsung ke datinya Allah Lupa kepada selain Allah itu yang benar adalah kasab dati Cara menghilangkan Ya tadi itu jangan tiba Tulikan Karena itu sebuah gangguan Nabi dipanggil-panggil juga gak nengok Kalau nengok Umat menanti jadi Yahudi Jadi Nasron Jadi ahli dunia Itu kan gambaran kasab sebenernya Jadi yang saya mentanyakan itu Adalah kasab bukan masalah hijab Jadi maksud hijab itu hati gak bisa ngenal Allah Itu namanya Hati kita gak bisa ngenal Allah namanya hijab Padahal Allah itu sudah terkenal Maha mengenal Maha terkenal Maha segala-galanya Tapi kita gak bisa ngenalin Tidak bisa ma'rifat Iya gak bisa ma'rifat Siapa yang bisa membuka itu Ya guru-guru yang kamil-mukamil Yang sempurna dan menyempur Nakan Guru-guru yang punya sanat Setidaknya sampai rasu Allah di dalam sanat tarikahnya Malam masalah hijab Ini hubungannya sama guru tarikah Nah ini tuh kasab begitu guru Ketika Kalau tadi guru ceritakan Hasil suluk atau apa gitu ya Ini kalau misalnya orang kan banyak tuh Kadang gak suluk gak apa gitu Itu Apa namanya Tapi mau dibilang isidrat juga Ya sholat Biasa begitu Tapi biasa aja Artinya tidak melakukan riadoh riadoh Kalau misalnya kayak dukun atau apa Bisa dibilang isidrat Ini enggak Kayak turunan Dari tiba-tiba titis Dari luhurnya Ada ilmu ini itu gimana Ya semuanya itu tetep gangguan Tetep gangguan Apapun bentuknya yang dipamerkan oleh Allah kepada orang itu Baik itu instan Maupun harus riadoh Itu tetep Kalau dia ngadep sama itu ya Gak akan sampai Walaupun instan langsung Oh yang saya cari bukan kamu Tapi itu semakin cepat malah Ada yang instan Ada yang harus riadoh Tapi semuanya tetep gangguan Apabila hati kita ngadep sama itu Karena itu makhluk Makhluk itu gak boleh dihadepinya Tapi siapa Ya kok Kholik penciptanya Gitu Baik Gimana Mas Ari? Mas Ari faham? Ayo ganti yang depannya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya Jadi pada hakikatnya Kita gak akan bisa mengosongkan hati kita Ya gak bisa menghadirkan Allah Kenapa Allah gak bisa dikhawatirkan Karena Allah itu gak jauh Allah itu jauh apa dekat? Bukan dekat Allah itu sangat dekat Sehingga gak ada orang itu Kehilangan Allah Hakikatnya begitu Tapi yang menjadikan kita ini Beritikat Allah itu jauh Karena kita telah mengisi hati kita Memenuhi hati kita Angan-angan kita dari selain Allah Ketika hati kita penuh dari selain Allah Maka istilahnya kita tuh jauh dari Allah Ketika itu hilang Istilahnya Allah hadir Padahal ya Allah itu hadir yang terus-menerus gak pernah goib Tapi Sangkaan kita aja sebenarnya Karena makhluk itu sendiri Sekakikannya gak ada gak pernah makhluk itu bisa Apa? Apalagi mengusur Allah ya gak mungkin Tapi cara mengosongkan itu tentu Kita harus Ya tetep aja kita harus berguru ilmu Tori Toriqoh Nyari guru yang Paripurna dan memparipur Nah kan setidaknya punya sanat sampai Rasulullah Toriqohnya silsilahnya akurat Nanti akan dibimbing Kita gak usah pengen ngosongin itu gak usah Nanti Allah yang ngosongin sendiri Jadi kita gak usah Yang penting kita tuh jalan melalui proses Ikutin aja Ikutin aja Guru yang ngomong yaudah Kamu nanti harus mirat segini Yaudah mirat aja Itu nanti yang ngosongin bukan kita Kita gak akan pernah bisa mengosongkan Karena kita tuh makhluk sangat lemah Bagaimana kita mengosongkan hati Kita menghadirkan Allah Wah kita ini didatangkan oleh Allah Wah kita didatangin Allah Ini gak mungkin Ya kan Jadi yang penting kita tuh berguru dengan benar Jalannya benar Ya sudah jalankan Mansaro ala darbi wa sholah Barang siapa berjalan melalui jalannya Pasti dia bisa sampai Jalannya aja Zaman gak usah rumit Saya kok gak bisa gusuh Udah jalannya aja Biarin mau gusuh gak gusuh Gusuh sama gak gusuh itu sama aja Gak gusuh miliknya siapa? Gusuh Ya miliknya Allah Kusuh gak gusuh itu amal Orang ibadah itu gak boleh ngadep sama amal Tapi suruh ngadep kepada Dat yang menciptakan kita bisa beramal Gitu loh Seolah itu ngelamun Biarin ngelamun Bukan kita yang ngelamun itu Tapi kita harus nyandar kepada Dat yang menciptakan kita itu ngelamun Itu namanya ingat Allah Hakikatnya khusuh sama gak khusuh itu sama penciptanya Jadi orang ibadah itu gak boleh terdinding khusuh Apa yang dibimbing lakukan Kasih amalan segini lakukan aja Istiqomah ngaji Ya ngaji aja Nanti Allah yang ngisi Bukan kita yang ngisi bukan? Allah yang ngajari Bukan kita yang belajar Allah yang ngajari Nanti akan dibukakan ilmu-ilmu Yang mana tidak didapati dalam bangku belajar Ilmu-ilmu yang didapati tidak dalam bangku belajar Itu namanya ilmu ladun Nanti Allah akan dibimbing Kamu harus begini Nanti ada ilham-ilham rohania Namanya khotir rohani Khotir malaki Ada ketaran-ketaran malaikat Itu apabila sinyaunya sudah bersih Dari gangguan-gangguan itu Jadi nanti arusnya jadi bersih Gak ada gangguan Sementara kita kan masih ada gangguan Gimana nih Apa yang bisa nikah saya nih Ngumpulin modal habis aja Jadi gangguan mikirin itu aja Pokoknya saya tuh usahai Terserah Allah Mau dapet istri Mau gak urusan Allah Pokoknya saya ibadah Kalau dapet istri Mudah-mudahan Dari istri yang alih Gitu enak Gak usah dipikir istri itu Kalau judul gak akan ke ma Kemana Gak usah kemana-mana Tetap dihadratullah Tetap di jalan Allah Gak usah kemana-mana Gak ada lainnya karena Gak ada jalan selain Allah Gitu lah Senyum aja Gitu banyak senyum Gak punya duit ya senyum Gak punya duit yang gak punya Bukan kita aja Orang banyak juga banyak Gak punya Kalau kita aja yang gak punya Baru susah Lainnya juga banyak Yang gak punya Yang gak punya istri juga Bukan kita aja Yang lainnya juga Banyak kok Sampai tua gak punya istri Juga ada kok Ada gak? Wali gak punya istri Ada kok Ibrahim Matzba'ul itu Gak punya istri Syekh An-Nawam Eh apa Imam An-Nawam Iya banyak Gak punya istri Mali gak punya istri Mali gak punya istri Yang mana Kalau burungnya mati Gak usah Mali miskinan Gak apa-apa lah Menikahnya gak wajib Bagi yang gak mampu Jadi miskinan 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 Rojulun Laisat Lahum Roatun Rojulun Rojulun Laisat Lahum Roatun Laisat itu kan Nanti 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 Miskinatun 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 Imratun Laisat Lah Zawajun Halah itu Hanya perumunya Orang biar nikah aja Itu gak bisa di Hanya itu Miskin Miskin Rojulun Laisat Lahum Imratun Miskinatun 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 Imratun Laisalaha Zawajun Maka Kurangnya Ayakunul Fukoro Yuguni Umum Allah Kalau dia melarat Akan diberikan Kekayaan oleh Allah Itu jangan Memaksakan diri lah Semaksanya Bikin Kawan Biasa Biasa Pertahan Udah Udah ya Udah malam Nanti malah Pengen nikah Jika Bikin nikah Ya karena Allah Enggak nikah Ya karena Allah Enak Karena Allah Enak Bismillahirrahmanirrahim Tadma Tadma'inu Biakulubana Watangfau Biakulumana Wataketibi Khawaijana Watarfa Biakdarujatina Watahdi Biakawmana Watuhlis Biakulubana Watulhimuna Biakulumala Dunih Watukrim Nabi Bisa Dewalkaroma Maturi Yatina Watuk Sirubia Amwalana Wa Ashabana Wa Auladana Wa Asbaana Wa Atiyafana Watar Sukona Dari saya Kurang lebihnya Maaf yang besar-besarnya Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh